Intro Inilah para warga negara Indonesia yang baru saja tiba di Terminal 3 Kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang. 20 WNI dan 1 WNA mendarat di bandara ini menggunakan pesawat Qatar Airlines QR-958. Setelah dievakuasi dari Lebanon yang sedang mengalami konflik dengan Israel, para WNI yang telah tinggal di Lebanon selama 2 hingga 5 tahun beragam dalam aktivitasnya mulai dari perkuliahan, pekerja migran, hingga ibu rumah tangga. Contohnya Rina Mardiana, seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak, dievakuasi setelah menikah dengan seorang WNA akibat konflik yang terjadi di Lebanon. Dia mengungkapkan bahwa jarak antara tempat tinggalnya dengan lokasi perang hanya sekitar 10 menit dan situasi di sana sangat tegang. Banyak yang mengungsi dari area konflik menuju Beirut, Rina juga menyatakan bahwa evakuasinya dibantu oleh kedutaan di Beirut, menggunakan jalur darat sementara aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga tetap berjalan. Terima kasih. 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 Sementara itu, Ahmad Bayhaki, Kepala Subdetrektorat Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, menjelaskan bahwa proses evakuasi tahap keempat gelombang kelima berjalan lancar dengan jumlah 20 WNI dan 1 WNA yang merupakan suami WNI. Proses ini rumit dan harus memastikan keamanan bagi semua yang terlibat. Selanjutnya, para WNA akan dipulangkan ke daerah asal mereka dengan pengawasan dari dinas sosial di masing-masing wilayah. Prioritas utama dalam evakuasi para WNI adalah melalui jalur darat dari Beirut menuju Damascus di mana mereka akan menginap satu hari sebelum dilanjutkan perjalanan ke Yordania dengan koordinasi KBRI setempat. Mayoritas WNI yang dievakuasi adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Lebanon serta pekerja migran dan ibu rumah tangga. Pertama-tama, Alhamdulillah, kita sudah menjelaskan proses pengulangan ke tahap keempat. Sebenarnya ini gelombang kelima, tapi juga sudah menemukan gelombang keempat dengan jumlah ada 20 warga negara Indonesia plus 1 warga negara asing yang di Lebanon yang berkumpulkan istri dari WNI Kudang. Proses pengulangan ini menangkut proses yang kompleks dan cukup bumi karena kita perlu meyakinkan dan memastikan bahwa prosesnya berjalan kemudian. Insya Allah untuk sore ini untuk 3.40 nanti ada tiga untuk bulan 24 dan 24 dan 24 dan 27 warga negara Indonesia. Dan untuk proses pengulangan ini kita berkoordinasi dengan Kementerian KMK, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Sosial, dengan seluruh seitu yang ada di bandara. Jaya berjalan dengan lancar dan nanti seluruh waktu ini akan masuk di proses dengan badan berhubung dari masing-masing daerah asam. Kita juga melihat tadi banyak dari dunia sekalian profisional, dari mana ada yang mereka berasal ini Pak? Dari 20 WNI di Bapak? Untuk yang gelombang kelima ini, itu ada dari badan berhubung Jawa Sinu, Jawa Tengah, Jawa Barat, penduduk yang Provinsi Jawa, dari sekolah-sekolahnya ada 9, kemudian ada juga dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi itu kewakilannya mana ada WFWI juga. Pak, untuk masing-masing aktivitas mereka itu apa saja Pak di sana? Mayoritas itu para WFWI itu adalah mahasiswa. Mereka mengenang pendidikan di beberapa universitas yang ada di Bano, baik di Bero ataupun di beberapa kota lainnya, seperti pelombang universitas yang ada di Bano. Selain itu ada juga beberapa yang merupakan bekerja mimpiran kita, bekerja di wilayah Belut, dan ada juga warga kita yang sudah menikah dengan warga negara asing, lagi di Bano maupun warga negara asing lainnya yang sudah meretap di sana. Pak, terasa berapa lama? Kalau untuk mahasiswa ada yang sudah 2 tahun, ada yang 3 tahun. Untuk yang PRI rata-rata 2 tahun. Untuk yang warga negara kita yang menikah itu sudah cukup lama ya, bahkan sudah memiliki anak dan punya keluarga besar di BNB. Itu mungkin menjadi salah satu kendala kita untuk meyakinkan para WN yang masih berada di Bano, baik untuk di Bairos ataupun di kota-kota sekitarnya, untuk memastikan mereka mau kembali ke BNB. Pak, mungkin bisa ceritakan sedikit, Pak, bahwa evakuasi ini melalui jalur mana, Pak? Darat dan atau memang udara? Ya, untuk jalur, memang sebenarnya kita selalu membuka berbagai macam opsi untuk membawa para evakuasi WN kita kembali ke tanah air. Kalau mungkin Bapak dan Bapak pernah tahu, itu sebenarnya memang jalur yang paling kita utamakan. Kualitas adalah jalur udara. Namun karena memang, karena satu dan lain hal, kita mengirimkan jika kita menggunakan jalur udara, kita berangkatkan para WNI kita dari Perut menuju ke KBRI Damascus dengan mengkoordinasi dengan pemerintah sepanjang kebatasan, kemudian menginap satu hari di sana. Kemudian kita berangkatkan dari KBRI Damascus menuju ke Jordania dengan berkoordinasi dengan KBRI Aman dan mereka menginap sekitar dua hari kemudian sebelum diberangkatkan ke tanah air. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.